Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Anriza Di channel Kalmasport pusat Senapan angin kaliber 4,5 Halo lor gimana kabarnya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya robbal alamin Oke lor balik lagi di video Kalmasport Kali ini kita akan update stock Senapan terbaru dari Kalmasport Nah untuk senapannya apa sudah ada di bawah dulur berduler Langsung aja kita lihat bareng-bareng yuk Oke jadi seperti ini dulur berduler Untuk senapan terbaru dari Kalmasport Di sini ada totalnya 10 unit PCP Predator Dural OD38 Nah tapi ini yang chamber tumpu ya dulur berduler Yang spesial di sini juga sudah memakai popor model lipat ya Nah jadi ini yang popor model lipat ya Kalau yang sebelumnya kita juga sudah pernah bikin video Di video-video yang sebelumnya Kalau mungkin dulur berduler belum nonton Itu yang versi mono light ya Mono light lipat untuk Predator Dural OD38 Nah kali ini yang versi chamber tumpu ya Nah jadi seperti itu dulur berduler bedanya ada di model chambernya Nah kali ini yang versi lipat untuk senapannya Di sini ada 10 unit terbaru dulu berduler untuk warnanya ada warna chamber merah Ada 3 unit 1, 2, 3 dan ini untuk 2 unit warna chamber hitam Tapi ada kombinasi warna merahnya juga ya Di cincin laras ya di sini Di sini juga ada jadi seperti itu 2 unit Terus yang sebelah kanannya ini warna full hitam ya Atau warna full black, jambur hitam, cincin laras hitam ya Cuman di sini tetap ada warna aksen emasnya Di setelan power dan juga di tombol untuk lipatnya Dan untuk yang selanjutnya di sini juga ada warna kuning Atau warna emas ada 2 buah ya Dulur berduler jadi seperti itu Nah nanti akan kita coba untuk review Bagaimana senapan dari PCP Predator Dural OD38 chamber tumpu Versi lipat ini dulur berduler Oke sekarang kita coba akan review Nah oke dulur berduler jadi di depan dulur berduler Sudah ada PCP Predator Dural OD38 chamber tumpu Versi lipat ya dulur berduler Nah jadi seperti ini untuk penampilannya ya Dari senapan Predator ini Nah jadi di sini untuk panjang larasnya itu Menggunakan panjang 60 cm dulur berduler ya Nah jadi dimulai dari bagian depan di sini ya Sini sampai ke bagian belakang itu Panjangnya 60 cm dulur berduler Dan dia menggunakan bahan dari baja dengan OD13 Dan sudah dilengkapi dengan serombong Untuk serombongnya bisa dulur berduler lihat ya Di sini ada tulisannya apa nih Tactical seamless ya Tactical seamless barrel titik 177 kaliber Atau 4,5 mm ya Kayak gitu ya dulur berduler Untuk panjangnya 60 cm Di sini sudah saya siapkan untuk Meterannya ya Coba kita ukur Nah disini kita mulai dari bagian depan Sampai ke kurang lebih disini ya Nah bisa dilihat ya Itu panjangnya 60 cm ya Jadi untuk Predator Dural ini Kita selain ada yang panjang 60 cm Kita juga punya yang versi minimnya Yaitu panjang 40 cm Nanti akan saya tunjukkan untuk panjang laras 40 cm nya Oke kita lanjut dulu untuk si Tabungnya ya Sudah pasti ini menggunakan bahan dari Dural Dengan OD38 dan bisa diisi Di safety 2700 PSI ya Bisa dilihat dulur berduler disini Untuk ketebalan pipanya itu kurang lebih sekitar 2 mm Dan untuk manometernya Bisa dulur berduler lihat di bagian depan disini ya Nah fungsi dari manometer itu sendiri Kalau misalnya dulur berduler Ingin ngecek sisa angin yang ada disenapannya Dulur berduler bisa nengok yang ada di bagian depan disitu ya Jadi itu fungsi dari manometernya Kalau misalnya Nggak ada manometernya Kita jadi ngira-ngira gitu Misalnya tembakannya itu udah mulai nggak enak nih Nah itu biasanya anginnya sudah mulai berkurang Jadi kita bisa langsung aja Kita lihat dari bagian depan yang ada disenapan itu Jadi untuk manometernya seperti itu Terus kita lanjut untuk di bagian disini ya Nah bisa dilihat Disini untuk Ada suara motor ya Oke kita lanjut Jadi untuk di bagian disini Ini ada yang untuk ngikat gitu ya Antara laras sama pipanya Nah ini namanya itu cincin laras Dulur berduler Jadi fungsi dari cincin laras itu Ketika si senapan itu ditembakkan Jadi si laras itu tetap stabil ya Jadi nggak goyah Jadi itu bisa menjaga akurasi dari senapan itu sendiri Oke kita lanjut Di bagian pegangan ya Jadi ini Itu ciri khas dari si model predator ya Jadi taktikal seperti ini Ini Kayak gini ya Dulur berduler Untuk Ornamen-ornamennya Ada bolong-bolong gitu Wah keren banget pokoknya Nah untuk Taktikalnya ini ya Atau apa namanya ya Popor ya Kita nyebutnya popor aja Menggunakan bahan dari plastik ABS ya Dulur berduler Jadi ini bisa dipasangkan aksesoris ya Oke disini Ini ada rail ukuran 22 Jadi ini bisa dipasangkan aksesoris Misalnya center Itu juga bisa Atau dipasangkan laser scope Juga bisa ya Terus kita lanjut Untuk di bagian Di bagian bawah deh Disini ya Nah di bagian bawah disini Itu juga bisa dipasangkan Yang namanya bipod Jadi kalau misalnya Dulur berduler Pengen pasang bipod Itu bisa ya Tinggal langsung dipasang aja Di bagian Rail yang ada Di bawah senapan Dan untuk Pegangan tangannya ya Yang bagian disini Ini bisa dimajem mundurkan Kalau misalnya Dulur berduler Kurang nyaman Misalnya pegangan tangan Kayak gini Ya Misalnya pengen Kurang mundur nih Nah itu bisa Digendorin aja Tinggal dimundurin Si bautnya ini Tinggal digendorin gitu ya Dulur berduler Oke Nah Eh gimana tadi Oke Nah kita lanjut Untuk di bagian Atas ya Disini ada kayak Modalnya Jambul kayak gini ya Nah itu Fungsinya bisa dipasangkan Teleskop Disini ada rail Untuk railnya itu sendiri Ukuran 11 ya Jadi ini bisa dipasangkan Teleskop Berbagai macam teleskop Pastinya Harus pakai Mounting yang Rail 11 Jadi untuk Mounting teleskop itu Di bagian bawah kakinya Dia ada Yang rail 11 Dan juga ada Yang rail besar ya Itu rata-rata 22 sama 11 Jadi pastikan Dulur berduler Kalau pengen Pasang teleskop Di senapan ini Pakai rail Mounting rail 11 ya Oke jadi kayak gitu Dulur berduler Kita lanjut Untuk di bagian Chambernya ya Jadi ini seperti Sesuai di judulnya Untuk Chambernya sendiri Ini menggunakan Model tumpuk ya Nah jadi Model tumpuk itu Untuk chambernya Terpisah di bagian atas ya Jadi Ada kayak Bagian sendiri Di atas Kayak gitu ya Bagian disini Kayak gitu Terus Di bawahnya Itu pipanya Pipanya Dari belakang Sampai ke depan Nah jadi itu Kayak gimana ya Ngomong ya Ditumpuk gitu lah Pokoknya Oke Jadi kayak gitu Kurang lebih Nah selain model tumpuk ini Kita juga punya Yang versi monolight ya Untuk gambarnya itu Kayak gini Untuk chambernya ya Foto chambernya Nah jadi itu Dia kotak Kayak gitu ya Mirip kayak Senapan pocap Kalau dulu berduler tahu Nah jadi itu bedanya Di versi monolight Sama versi tumpuk Untuk secara Penampilannya Untuk secara fungsi Itu kurang lebih Masih sama-sama aja Masih bisa Untuk dibuat Nimbak gitu ya Kurang lebih Nah terus kita lanjut Untuk di bagian kiri Bisa dilihat ini Untuk pengisian Anginnya ya Kupler Setengah TSM Atau kupler mini Jadi dulu berduler Bisa langsung Isi angin Tinggal dicolokkan aja Selangnya di bagian kiri Di sini Dan untuk Pengisian anginnya 2700 PSI Seperti yang sudah Saya bilang tadi Dan bisa dilihat Di bagian manometer Di bagian depan Senapan Nah untuk di bagian Di sini Bagian kiri ini Ada yang nongol-nongol ini Ini yang namanya Cancel kokan Jadi misalnya Dulu berduler Kalau Nggak jadi nih mbak nih Kita Cancel aja Di bagian tuas Yang ada di sebelah kiri Kita puter dulu mungkin ya Untuk sebelah kanan Nah jadi ini untuk Si kokangnya sendiri Ini modelnya Side lever Satu tarikan ya Nah kayak gini Kita tarik Nah gitu ya Ada sampai Bunyi klik Gitu Terus kalau misalnya Kita nggak jadi nih mbak nih Kita tinggal Tarik aja Caranya kita Tahan Si Cancel kokangnya Terus kita pencet Triggernya Nah gitu Nggak jadi nih mbak ya Oke jadi itu Untuk fungsi dari Si cancel kokang itu sendiri Terus kita lanjut Untuk di bagian popornya ya Ini yang bikin spesial Dari senapan ini Untuk bagian popornya Ya bagian belakang Ini bisa dilipat Dulu berduler Jadi untuk lipatannya Ini ada tombol ya Warna kuning disini Nah itu tinggal Dipecat aja Kayak gini Set Nah jadi ini Bisa dilipat ya Jadi penampilannya itu Jadi makin ringkas Kayak gini Dulu berduler Jadi kalau misalnya Dulu berduler pengen Pokoknya bawa-bawa senapanya ya Misalnya jalan Kemana gitu ya Ke hutan Biar nggak ribet ya Nyantol-nyantol Apa nyantol-nyantol tuh Nyangkut-nyangkut ya Nyangkut-nyangkut ke ranting gitu Nah jadi ini bisa Jadi salah satu Keunggulan Misalnya dulu berduler punya Senapan versi lipat ya Kalau cara Ngembalikannya lagi Itu gampang banget Tinggal kita Ini kita angkat ya Ini kita angkat Ke bagian atas gitu Caranya ini jempol Nahan di bagian sini Jempol Ini yang kita Apa ini Kita jungkit gitu lah Nah Oke nah Tinggal gitu aja ya Gampang banget Untuk cara Ngelipatnya Dan juga Cara Ngembalikannya Nah selain bisa dilipat Ini juga bisa Dimajemudurkan dulu berduler Caranya tinggal Ini ada tuasnya ya Nah ini Nah gitu ya Nah ini bisa Nyesuaikan Postur tinggi dulu berduler ya Misalnya Kalau saya kayak gini Ini kan posisinya itu Kayak kurang enak gitu ya Kurang Gimana gitu Dibuat nembak Nah ini kita tinggal Panjangin aja Nah kurang lebih Kayak gini lah ya Nah ini baru enak nih Posisinya jadi pas gitu Untuk si Apa ya Tangannya gitu Ergonominya itu pas gitu Nah oke Jadi kurang lebih Seperti itu dulu berduler Saya pasang Gini aja Nah Oke jadi seperti itu Dulu berduler Untuk Apa namanya Review dari si Senapan PCP Predator Dural OD38 Versi chamber Tumpuk Dan Model lipat Sekarang kita coba Panjang Eh kita coba panjang Kita coba ukur panjang Secara keseluruhan Dari si senapan ini Nah ini bagian Depan Sampai ke Bagian belakang Kita gak Gak panjangin ya Kita bikin versi Mentoknya aja Berapa nih 102 cm Jadi ketika Gak kita panjangin Itu panjangnya 102 cm Jadi 1 meter Lebih 2 cm Oke jadi seperti itu Dulu berduler Terus Kita sekarang coba Timbang Berat dari Si senapan itu sendiri Nah ini ya Oke udah nul Ya Nah berapa tuh Oke jadi untuk Beratnya sendiri Ini menggunakan Eh menggunakan Ini beratnya 3 kg 460 gram Jadi 3 kg Setengah Kurang 40 gram ya Jadi 3,5 dikit gitu 3 Lebih tepatnya 3 kg 460 gram Oke jadi Seperti itu Dulu berduler Ya Lumayan ringan Untuk si senapanya Terus tadi apa ya Tadi mau nunjukin Yang versi mini ya Yang laras 40 cm Disini ada ya Nah Jadi ini ya Dulu berduler Untuk Perbedaannya Yang laras 60 cm Di bawah Dan laras 40 cm Yang ada Di atas Yang saya pegang ini Nah jadi Perbedaannya itu Di larasnya Pastinya Lebih pendek Dan juga Pipanya juga Lebih pendek Untuk secara Power itu Sama-sama Dulu berduler Mungkin yang berbeda itu Di jumlah Timbakannya Karena Ya wajar aja Karena dia itu Pipanya lebih pendek Otomatis Untuk kapasitas Dia Ngisi anginnya itu Lebih sedikit ya Kayak gitu Dulu berduler Untuk Tekanan anginnya itu Masih sama Di 2700 PSI Untuk safety nya Cuman Untuk di Kapasitasnya itu Lebih sedikit ya Di senapan ini Dibandingkan yang Versi 60 cm Ini juga bisa Di model Lipat ya Kayak gini Dulu berduler Oke jadi Seperti itu Untuk harganya sendiri ini Dibanderol dengan harga 2.400.000 rupiah Dulu berduler Oke jadi Seperti itu Kita lanjut Balik lagi ke Senapan Panjang 60 cm Oke jadi Seperti itu Dulu berduler Untuk si reviewnya Dari senapan PCP Predator ini Sekarang kita lanjut Untuk bahas Harga di senapan ini Oke loh Jadi itu tadi Untuk reviewnya Nah untuk harganya sendiri Dari PCP Predator Dural OD38 Chamber Tumpuk Versi lipat ini Dibanderol dengan harga 3.000.000 rupiah Dulu berduler Untuk harga unitnya Dulu berduler Sudah mendapatkan Kelengkapan yang pertama Ada magazin Peredam Tali sandang Gantungan mimis Mimis tes Silset Dan juga ada Surat tanda Kepemilikan senapan angin Saya ulangi Untuk harganya sendiri Yaitu 3.000.000 rupiah Untuk harga unitnya Dan untuk sistem pembeliannya Dulu berduler bisa Menggunakan sistem transfer Atas namaan Riza Asmi Yahya Di Bank BRI Atau juga Di Bank BCA Juga bisa Atau juga bisa Menggunakan Sistem COD Via JNE Atau juga bisa Sistem Pake via Kantor Post ya Jadi seperti itu Dulu berduler Jadi bisa transfer Atau bisa juga Pake sistem COD Untuk harganya sendiri 3.000.000 rupiah Nah disini akan Saya kasih promo spesial Dulu berduler Cukup nambah 100.000 rupiah aja Sudah bisa Dapatkan teleskop Ukuran 39x40 Nah jadi untuk Teleskopnya seperti ini Dulu berduler ya Cukup nambah 100.000 rupiah aja Dulu berduler Sudah bisa dapatkan Si senapan ini Dan juga Tambahan teleskop 39x40 Nah kapan lagi Dulu berduler bisa Beli teleskop Harga cuma 100.000 rupiah Untuk teleskopnya ini Merk dari Basnel Spesifikasi 39x40 ya Cukup nambah 100.000 rupiah aja Jadi totalnya menjadi 3.100.000 rupiah Dulu berduler bisa Bawa pulang Senapan PCB Predator Dural OD38 Popornya udah lipat Di bagian belakangnya Disini dan juga Tambahan tele Cuman harga 100.000 rupiah aja Oke Pokoknya mantep Dulu berduler Untuk promonya berlaku Di tanggal ini ya Pokoknya video ini Rilis sampai Disini ya Nah itu ya Untuk promo Si PCB Predator Kali ini Teleskop Hanya 100.000 rupiah Oke jadi seperti itu Dulu berduler Pokoknya jangan sampai Ketinggalan Untuk promo kali ini ya Langsung aja Untuk hubungi kita Di CS Kalmar Sport Bisa hubungi di CS1 Atau juga bisa hubungi Di CS2 Nomornya Ada di bawah disini Dan juga akan Saya kasihkan Dan juga akan Saya kasih tambahan Di kolom deskripsi ya Jadi Dulu berduler Bisa klik link aja Untuk WA nya WA CS1 Atau juga bisa Di WA CS2 Bebas Dulu berduler Monggo tanya-tanya Disitu ya Tanya-tanya stok Tanya-tanya harga Tanya-tanya spesifikasi Monggo Pokoknya tanya dulu Dulu berduler Di CS Kalmar Sport Oke jadi Seperti itu Dulu berduler Terima kasih Buat dulu berduler Yang sudah nonton Video ini Dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bareng saya Ariza Kalmar Sport BDN Stay Kalmar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih